simpangan titik P setelah O digetarkan 0,4 second dan 2,5 second kita lihat dulu posisinya kalau dia pada soal ini terjadi gelombang stasioner itu setelah dari O menuju B dan mau balik lagi ke O ya jadi kita cari jaraknya dari O ke B itu jaraknya adalah 4 meter berarti minimalnya itu T nya adalah S dibagi V S nya itu 4 meter dibagi V nya 12 nilainya 0,33 second nah kalau ditanya adalah simpangan titik P setelah O digetarkan 0,4 second berarti sudah melewati B ya jadi dari O ke B balik lagi mau ke kiri ya menuju O karena dari O ke B aja waktu yang dibutuhkan 0,33 second kalau yang ditanya simpangan pada saat T nya itu 0,4 second berarti kejadiannya dia sudah terjadi gelombang stasioner maka kita menggunakan rumusnya stasioner yaitu 2A sin KX ya untuk ujung terikat cos nya cos WT omega T ya min KL kita gak usah capek-capek lagi mencari 2A sin KX karena 2A sin KX itu adalah amplitude stasioner yang tadi kita udah hitung di A nilainya adalah 6 akar 3 nah berarti kita masuk langsung 6 akar 3 dikali cos omega nya kita cari dulu omega nya disini kita cari omega itu adalah rumusnya 2P kali frekuensi jadi 2P dikali frekuensinya dari soal 10 Hz disini 10 Hz ya berarti kita masukkan 2P kayak 10 sama dengan 20P 20P dikali T nya 0,4 dikurangin K K nya udah dihitung yaitu 5 per 3P jadi 5 per 3P dikali dengan L L nya adalah panjangnya yaitu 4 meter jadi 6 akar 3 dikali cos 8P ya 20 dikali 0,4 8P dan nilai ini berarti 20 per 3P nah berarti 6 akar 3 dikali cos 4 per 3P 6 akar 3 dikali cos 240 240 itu berarti ada di kwadran 3 ya nilai cos negatif jadi 6 akar 3 dikali min setengah jadi sama dengan min 3 akar 3 cm nah untuk y nya yang nilainya T nya 2,5 second udah pasti terjadi simpanan stasioner ya gelombang stasioner berarti kita masukkan lagi cuma perbedaannya adalah di T nya jadi 2A sin KX cos nya cos omega T min KL ini kita langsung masukkan 6 akar 3 cos nya cos omega nya yaitu 20P dikali 2,5 dikurangin K nya 5 per 3P dikali 4 50P dikurangin 20 per 3P jadi sama dengan 6 akar 3 dikali cos kita akan menggunakan menghitungnya itu dengan tidak menggunakan kalkulator ya tekniknya seperti ini jadi kita bikin 2P buka kurung jadi selalu 2P ya karena kan lingkaran dalam 300 metri itu satu lingkaran 360 derajat atau 2P jadi ini 25 jadi sama aja 2P kali 25 adalah 50P dikurangin 10 per 3 ya jadi 2P dikali min 10 per 3 sama aja min 20 per 3 nah selanjutnya 6 akar 3 dikali cos 2P ini kalau kita kurangkan itu hasilnya 2,1 2 per 3 6 akar 3 dikali cos nilai ini sebenarnya caranya 2P itu dikali dengan 21 ditambah 2 per 3 itu sama aja 21 2 per 3 jadi untuk yang kelipatan ini yang 2P sama 21 itu sama aja kita bayangin ya ini kan 360 itu muter sebanyak 21 kali jadi tetap aja balik lagi ke 0 ya jadi intinya kita hanya memakai yang 2P dikali 2 per 3 jadi sama 6 akar 3 dikali cos kalau ini dihitung 2 kali P kan 360 dikali 23 itu 240 cos 240 itu minus setengah ya jadi hasilnya adalah minus 3 akar 3 cm 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm selamat menikmati